Dasar penjelasannya bahwa Anda menyatakan Putri Candrawati terlibat dalam persekongkolan dengan tersangka lainnya. Saya sudah berusaha mengingatkan Ibu Putri supaya tersadar dan keluar dari skenario yang dibangun oleh Staf Ahli Kapolri di mana dia berpura-pura sebagai korban pelecehan, berpura-pura sebagai korban dugaan pengancaman pembunuhan dan berpura-pura depresi, stres, terguncang dan sebagainya. Dan saya ingin menolong dia dari tempat kegelapan kepada terang. Tetapi rupanya Ibu Putri ini tidak mau sadar. Maka oleh karena itu saya meminta kepada beliau dalam 1x24 jam harus sadar dan bertobat sampai batas waktu pukul 24. Ternyata beliau tidak mau sadar. Hari apa? 1x24 jam itu pukul 24 tanggal berapa Pak Kamarudin? Pukul 24 kemarin kan begitu ya. Tetapi karena dia tidak mau sadar akhirnya saya sudah berkunjung ke kabar reskrim Polri. bertemu dengan kabar reskrim dan Dertipidum dan juga Dertipidexus agar segera menetapkan dia menjadi tersangka dan ditahan dalam dugaan pembunuhan terencana Sebagai mana dimaksud pasal 340, khopi dana, junto 338, khopi dana, junto 55, dan 56. Kemudian saya juga akan melaporkan dia dalam pembuatan laporan palsu Sebagaimana dimaksud oleh pasal 317-318 Kofidana Saya juga akan melaporkan dia dalam perkara lain Yaitu mempitnah orang mati Sebagaimana dimaksud oleh pasal 321 Junto akan memperkarakan dia juga dalam perkara Obstruction of justice Sebagaimana dimaksud oleh pasal 221 Kofidana Junto pasal 223 juga permupakatan jahat Sebagaimana dimaksud oleh pasal 88 Kofidana Kapan laporan itu akan diberikan ke pihak kepolisian Empat laporan yang rencananya akan disusun oleh tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Kapan akan diberikan ke pihak kepolisian Besok saya akan pergi ke Jambi untuk mengambil surat kuasa Saya sudah siapkan surat kuasanya Meminta tanda tangan daripada kalian besok Dan segera balik ke Jakarta untuk membuatkan laporan-laporan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!